Ya, pemirsa penertipan berdasarkan keluhan masyarakat akan seberautnya aktivitas ojol berbuah perlawanan. Sejumlah awak yang tengah parkir di trotoar depan pusat perbelanjaan di Jakarta Timur justru memaki-maki petugas dinas perhubungan yang hendak menyita sepeda motor mereka. Kericuhan terjadi di depan sebuah toko retail terbesar di Jalan Yosudarso, Jembaka Putih, Jakarta Pusat. Para awak ojek online yang kedapatan berhenti di bahu jalan dan parkir di trotoar justru kesal saat didatangi petugas dinas perhubungan yang hendak mensterilkan kawasan. Kumpulan awak ojol ini bahkan menantang petugas hingga nyaris berujung baku hantar. Para pengojek ini bersikeras tak melanggar aturan lantaran tidak adanya rambu di lokasi yang merarang mereka menunggu maupun menaik turunkan penumpang. Dia di atas trotoar ya, Pak? Saya nggak tahu yang boleh gitu. Nggak tahu, nggak ada larangannya. Saya sebentar doang rokok. Sejumlah pengojek pun akhirnya diberi sanksi tilang di tempat, sementara belasan motor diangkut paksa. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, INews melaporkan.